Intro Ini beneran PO nih? Ya iyalah kalau lu gak percaya ceknya toko sebelah Kayak gini ya? Wah ini beneran bulu macan Iya masa kulit ayam sih? Nih kalau yang ini bisa dapet sejuta gak? Ini itu di malu punya aja 5 juta gak dilepas Minta sejuta lagi Sepuluh juta bisa gak? Kalau sepuluh juta gak bisa Saya beli sepuluh juta tapi di dalamnya gambar kamu Bisa? Ibu ibu sukanya bercanda aja Ini itu ruangan buat kuliah bukan buat dagang Kamu kirain kaki lima? Ngerti? Iya bu Beresin Iya 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 Ini dia Shampoo anti ketombe asli dari Jerman Ini import lo dari Jerman Jadi lo sekali make ketombenya langsung kabur Asli ini asli Nih nih Berarti Berarti sama sampo bisa basah kampus dong Ya ini mah pelit namanya lo gimana sih? Ini ya satu botol juga paling buat lo sendiri masih kurang Tapi kan kata lo cuma satu kali pake ketombenya bisa kabur Ya maksud gue gini 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 Maksud gue ya lo sekali pakai ketombenya kabur Tapi kan lo juga harus tetep pakai ketombe ini terus Kalau ntar nih lo berhenti Ya ketombenya balik lagi lah Gimana sih? Gimana sih? Gimana juga ya? Tapi mahal Shai Lo tuh kan tau Sampo gue sasetan Ah lo mau bokeh Gini gini ya Lo kan cewek nih Rambut nih rambut gue nih Liat nih Ini karena pakai ini Ini kan mahkota wanita Ya ga? Ya ga? Oh di Ada pakaian dalem ga? Ada! Ada banget! Lo mau ukuran berapa? Warna apa? Motifnya kayak gimana? Kasih tau gue Kayaknya jualan apa aja dia selalu ada ya Sebenernya tuh jualan apa sih? Mana sih lo? Apa lo ga ada say? Apa lo mau gue ada? Eh kecuali cinta ya Gimana gimana? Mau apa? Lo kan waktu itu nawarin jersey Gue mau dong madri sama jupe Oh iya iya Buat jersey ya? Satu Bentar gue catet dulu Jangan lengkap Buat bola Ada Ukuran berapa? Oh siap 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 Oke Sebentar ya Oke Yuk Silang Eh yang aku Aku pikir kamu udah pulang Kamu kemana? Aku Aku mau keluar sebentar Masih kamu mau beli dagangan lagi? Yoi Kau yang paling tau tentang aku Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya Aku udah sering banget ngingetin sama kamu tapi kamu gak ngerti Ini masalah apa ya? Aku udah sering banget ngomong sama kamu Jangan dagang di kampus aku malu tau Pokoknya aku gak mau ngeliat kamu dagang lagi di kampus Shhh 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 Kan 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 Gini nih pacaran sama anak orang kaya Kita yang dagang kok dia malu? Amin Amin Kania Kania Tunggu Kania 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 Kamu tuh kenapa sih? Cewek secantik kamu bisa manyun gitu Kenapa? Aduh pokoknya gue bete dia sama Gilang Kayaknya Lu gak bahagia banget pacaran sama Gilang Kenapa sih? Biasa Dia dagang di kelas Pas pelajaran Bu Mirna Terus ketauan sama Bu Mirna Digosipin deh Sama anak-anak sekampus Emang dasar tuh ya cowok Gak bisa liat lanolong dikit Langsung di Bukalapak Nah itu dia Udah kerang kere aja Apa gue putusin dia aja ya? Gue setuju Kok malah lo setuju sih? Bukan lo ngasih nasehat gitu? Ngasih jalan yang terbaik? Ya maaf Karena kan gue anaknya terlampau jujur Jadi apa yang menurut gue jelek Pasti akan gue bilang jelek Tapi untuk satu ini kalo orang secantik lo Masa mau dapet pacar orang yang kayak gitu? Itu sama aja nurunin harkat dan martabat lo Tapi gue gak mau mecat dia jadi pacar Gue masih cinta sama dia Nah satu Madrid sama satu Juventus ya mbak Loh? Eh ini kan kaos gue Eh apa-apa lo? Ini gue mau beli Lo? Eh lo kan baru mau beli Gue mau bayar Mbak Ya gak bisa gitu loh Mbak emang iya ini kaos sudah ada pemiliknya Eh gue udah telepon bayar duluan Lo kan baru telepon belum bayar Gak bisa ini gue Gak bisa gue yang beli Gue duluan yang bayar Gak bisa pokoknya gue Gue kan duluan dari tadi Maaf 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 mbak Biar kalian sama-sama punya Dimana kalo kalian ambilnya satu-satu aja Gak gak bisa Gak bisa Gak bisa pokoknya ini gue duluan Ini pokoknya saya bayar mbak Enggak 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 Dia ganti Gara-gara lo tuh Gue jadi harus bayar kan tuh tadi Apes banget gue ketemu sama lo Gara-gara gue eh gara-gara lo tuh Keuntungan gue jadi berkurang Hah emang gue pikirin Bodoh Ih gue juga bodoh Nolong Kese banget lo jadi cowo Uff Kodi 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 Tika Untung aja ada lo yang selalu lagi dibuat gue Gimana udah belum belanya Balik yuk Yaudah Tapi sumpah yah Hari ini gue apes banget Apes Nah apa sih Aku berjanji untuk merindah Hilang! Eh! Lu kenal? Dia kan anak visif kampus kita. Kampus kita? Iya. Gak tau gak gaul banget sih. Makanya jadi anak itu harus gaul supaya tau cowok yang cakep sama bukan. Lang! Ini! Lang! Tika lu apaan sih? Tunggu ya. Ya ampun Gilang. Eh Antika. Banyak banget bawaannya. Lu ngapain di sini? Gua mau nyari barang dagangan. Dagang mulu. Kumpulnya sama kita-kita kapan? Yaelah, tiap hari gua juga di kampus kali. Lunya aja kemana, gua cari kagak ada. Masa? Eh, cewek itu temen lu ya? Uji kuning? Iya. Lu gak kenal sama dia? Enggak lah. Ya ampun Gilang. Itu tuh namanya Maudi. Dia anak ekonomi kampus kita. Namanya Maudi? Iya. Dia sahabat gue. Pas namanya ya. Maksudnya? Pasti nama panjangnya Maudi Jitak. Ih, Jayus lo! Eh, emang tuh cewek karakternya kayak gitu? Dia baik lang. Kalau gak baik gak mungkin jadi sahabat gue. Eh, balik kapan ya guys? Yaudah, gue coba dulu ya. Yaudah ya, hati-hati ya. Tiga buruan! Lama banget sih. Yai, yaudah. Lang hati-hati ya. Sabar, sabar. Kenapa aja kok ngobrol sama dia? Ya ngobrol biar akrab. Udah ayo, udah ayo balik. Wah! Ih, ini apa sih? Ya gimana coba? Kan Doni tuh mesennya dua kaosnya. Terus kalo kayak gini masa gue cuman ngasih satu ke dia. Gila gini. Di kaos dong pakai remutan. Ya itu tadi cowok itu nyebelin banget tau gak lo? Masa sih dia nyebelin. Setau gue kayaknya dia orangnya nyenengin deh. Nyenengin dari mana? Sama cewek aja dia gak mau ngalah? Hah? Kata dia lo yang egois. Hah? Dia bilang gue egois? Kan mah kayak gitu? Wah gila nih orang bergera-gera. Ini dia sama gue. Pasti ntar gue ketemu gue damperat langsung tuh orang depan mukanya. Lo berani emangnya? Berani lah emang siapa dia? Kalo yang ada malah kejadian sebaliknya. Lo malah jatuh cinta sama gila. Siapa namanya? Gilang. Ini. Amit gue. Lo gak tau. Beneran lo gak tau. Iya apaan sih lo ah? Oh lo gak hits banget sih dan lo gak gaul. Gila itu terkenal sekampus dan dia sama-sama pedagang kayak lo. Ih. Setau gue. Wadih. 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 Anak sih ini gila. Tanya. Tanya. Hai Jen. Pasti lo lagi nunggu Gilang. Iya. Tuh dia lagi dagang. Gimana? Tuh depan kampus. Eh gue bilangin sama lo pada ya. Gue jamin kalo lo beli jam dari gue. Lo-lo pada gak bakalan telat bangun. Karena ada orang-orang yang bakal bangun lo-lo pada di jam gue ini. Keren banget. Bro. Gue gak butuh nih jam bisa ngebangunin gue apa enggak ya. Yang penting mereknya bro. Brand apa enggak tuh. Iya betul-betul. Ini sih brandnya KW. Iya. Tapi KW super premium loh. Hah? KW super premiumnya harganya segini? Gak mungkin. Harganya aja puluhan juta. Ya elah gak percaya. Cek aja toko sebelah. Toko sebelah udah pindah bro. Gilang! Cewe gue tuh. Gitu tuh. Gitu tuh. Gitu tuh. Gitu tuh. Gitu tuh. Gitu tuh. Kamu gimana sih? Katanya kamu mau nganterin aku. Kok kamu mau dagang? Eh. Gitu sayang. Aku pikir kamu masih lama. Pokoknya aku sama tau. Kita berangkat sekarang. Ya lagian orang dagang dipacarin. Terima sendiri akibatnya. Hai. Do. Eh. Gue mau pesen sneakers yang putihnya 10. Eh tapi inget ya. Gak pake mahal terus besok kalo bisa udah nyampe. Ya soalnya temen-temen gue tuh udah pengen banget punya sneakers yang kayak gitu modelnya. Sip. Oke. Thank you ya. Yang nanti malam kita nonton yuk. Ayu aja sayang. Ya parah lo Lang. Masa warna putih aja gak ada sih? Yang putih tuh abis. Adanya hitam mau gak? Tapi kok. Mondi ada sih. Hah? Mau di. Mau di enak ekonomi? Iya. Dia kan juga dagang kayak lu juga. Bahkan harganya cuma 300 ribu. 300 ribu? Iya gimana? Gue pesen ke dia aja ya. Eh sebentar sebentar. Kasih gue waktu beberapa jam ya. Gue pasti akan cari distributor lain. Gimana? Kelamaan Lang. Pembeli adalah raja. Jadi terserah raja dong. Eh jangan gitu dong caranya. Iya iya iya. Gue pasti akan usahin. Oke? Tenang aja. Nah gitu dong. Jangan sampe gue berpindah ke lain hati. Ke Modi. Selain dapet harga murah. Gue juga dapet senyuman manisnya Modi lagi. Iya senyuman manis. Eh kalo lu perempuan. Lu pasti gue cium. Mau cium siapa kamu? Cium? Enggak. Aku gak niat cium siapa-siapa. Serius-serius. Itu tadi kamu ditelpon ngomong mau cium siapa. Enggak ini. Ini tuh. Eh ini. Kamu udah berani selingkuh dari aku ya? Sumpah-sumpah. Aku gak berani selingkuh. Ini pembeli sepatu. Serius. Ini pembeli sepatu. Eh Kania. Kania. Halo. Ya kak. Halo. Buset dan ikosan. Sinyal gak pernah bagus apa? Dika. Mau di asal lo tau ya. Dia jual sepatu itu lebih murah harganya 50 ribu. 50 ribu lebih murah dari gue gimana ceritanya? Kok bisa? Sepatu sneaker putih. Persis sama kayak barang dagangan lo. Tunggu, tunggu. Gue aja tuh jualnya segitu. Itu tuh untungnya cuma dikit. Gak mungkin lah dia 50 ribu lebih murah dari gue. Ya ampun Maudie. Dia itu meskipun untung dikit. Yang penting barang dagangannya muter. Apa lagi nih lo? Mahal Cin. Kayaknya gue pesen digilang aja ya. Pesen mesen? Eh gak bisa dong kan. Kan gue udah ini. Udah siapa ini sepatunya? Tapi kalo harganya sama sih gak apa-apa. Soalnya digilang 250 loh. Ya ampun. Ini harganya udah murah banget loh. Ya yaudahlah gue gak jadi beli. Jangan gitu dong. Halo? Kay? Halo? Tuh. Ini kualitas terbaik. Kualitas ekspor. Ditanya tuh tuh. Ada dong. Ini 150 ribu. Ini 200 ribu. Oh jadi gini. Cama-cama. Cura gak ya? Apaan ini pangan gue? Buar bubar. Buar bubar. Buar bubar. Buar ngapain lo pada disini? Eh mana gue tau itu pelanggan lo atau gak? Yang pasti gue jual dan mereka beli ya. Ya tapi gak kayak gini dong caranya. Lo pake banting harga segala. Lo bikin gue gak tau apa. Eh nona, nona. Di dalam dunia dagang itu banting harga itu wajar. Ya tapi gak wajar kalo harga lo jadi murah segitu juga. Ya kalo yang rugi kan gue. Bukan lo. Terus apa masalah lo? Ya ini namanya lo tuh mikong gue. Mikong dari mana? Ya gak wajar. Gimana sih? Ya terserah gue. Gue yang jual. Ya terserah gue. Ya terserah gue yang jual. Enak aja gak bisa dari mana? Gak bisa kayak gini. Lo ngapain nyalain-nyalain cowok gue? Eh kamu ngapain bisa dateng kesini gini? Ini bukan urusan kamu ya? Ya dia yang ganggu-ganggu kamu. Eh siapa yang ngegangguin dia? Nggak salah paham lagi. Eh ini urusan bisnis. Bisnis apa kamu sama cewek kayak gini? Eh buset. Siapa yang mau bisnis sama cowok kayak gini? Di. Oh gak banget gue bisnis sama cowok curang lagi. Curang dari mana? Lu yang kawan duduk-duduk gue curang. Lu tuh yang. Oh gak boleh. Aduh bisa diem gak sih? Eh lo gak usah suruh nudu-nudu cowok gue ya? Dia cowok terbaik buat gue. Udah deh. Udah yuk sayang. Bosa ngeladenin cewek yang gak jelas kayak dia. Eh lo pikir gue mau ngeladenin cowok lo yang gak jelas ini? Eh lo yang gak jelas. Nih 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 tuh. Bono gue. Kini kau kau membuat aku terkira-kira padamu, padamu. Karena kau telah meracuniku dengan virgin kamu. Hai cantik. Lagi ngapain? Hai. Rayuan lo tuh basi banget tau gak sih? Ya justru biar gak basi diengetin terus dong tiap hari. Oke lo kenapa sih cantik-cantik jadi jelek? Ya gue gak apa-apa. Gue denger-denger jualan lo ditikung ya Magilang. Makanya gue juga bilang apa. Cewek cantik kayak lo itu gak pantes jualan online. Mending lo buka toko kek. Toko apa butik. Gue modalin deh gimana. Hah? Iya. Tapi ada syaratnya. Gue modalin lo asal lo mau jadi pacar gue. Aduh gimana ya Gi? Enggak deh. Gue lagian happy ku kayak gini jadi ku mending kayak gini aja. Lo tuh kenapa sih? Nolak gue terus. Kurangnya gue apa coba? Malah kelebihan gue tuh lebih banyak. Di kampus ini aja banyak banget cewek ngejar-ngejar gue. Ya justru itu karena lo banyak banget nih yang ngejar-ngejar. Terus kelebihan lo kan banyak banget tuh. Jadi gue justru bingung buat jadi pacar lo. Serau deh. Lo yang rugi ini. Aku ingin tau cari cintaku Untuk selamanya Pokoknya aku mau kamu berhenti dagang di kampus dan dimanapun. Kamu itu kenapa sih sayang? Kayaknya orang dagang di mata kamu itu nista banget sih. Ya pokoknya aku gak suka. Aku malu. Ya elah ngapain malu sih? Kamu liat aja tuh para koruptor. Mereka aja korupsi gak malu. Nah karena aku dagang. Halal. Iya pokoknya kalo gini terus mending kita putus aja deh. Jangan putus dong. Aku kan cuma dat- Sayang. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh kan ya. Udah pulang. Mal aku kamarnya aku capek. Oh iya eh bilang. Kamu sama Tante ngapain? Kau udah tadi saya perhatiin sama Tante ngeliatin sofa terus. Iya nih Lang. Tante lagi kepengen ganti kulit sofa ini. Tante pengennya ganti bahan kain apa kulit? Gak penting gak keliatan bunuh kayak gini. Iya. Aha peluang bisnis nih. Emangnya Gilang tau dimana bisa ganti kulit sofa ini? Tau dong Tante. Pokoknya tau. Beneran. Bentar bentar. Saya fotoin dulu ya. Nanti saya kirim ke tukangnya karena saya ada kenalan tukang. Cari yang bagus ya. Oh iya. Abis itu ntar saya kasih harganya ya. Boleh boleh boleh. Saya foto dulu ya. Silahkan silahkan. Cepet kan? Nah ini Bang. Bojang itu. Gak apa nih kira-kira? Itu mah harganya dua juta. Satu set dua juta? Iya. Mahal amat. Kurangin dikit lah. Yaudah. Saya kurangin 10%. Jadi 1,8. Nah gitu dong. Kalau gitu kan gue enak kasih harganya ke pelanggan. Loh. Itu bukannya sofa orang tua pacar kamu? Hmm. Iya emang kenapa? Ya ampun. Sama calon mertua sendiri masih didagangin. Hei. Itu tuh masih calon mertua. Belum mertua beneran. Jadi beda hitungannya. Dasar kamu ya. Eh. Bentar ada telepon. Iya. Halo. Siapa nih? Lang. Lu ada jual tiket konser musik seribu bintang gak? Iya siapa nih? Masa lu lupa sih sama gue? Ini gue Atika. Atika? Sorry, sorry, sorry. Ada, ada, ada. Mau berapa? Gue mau empat ya. Untuk gue. Untuk adek-adek gue. Oke siap. Bentar gue cariin ya. Thank you lang, thank you. Oke, dadah. Ada bisnis lagi. Yoi. Mantap ya. Halo sayang. Halo. Gilang. Kita nonton konser seribu bintang yuk. Loh, emangnya kamu suka konser begituan? Ya suka lah. Emang kenapa? Gak apa-apa sih. Pasti kamu takut ya aku minta bayarin. Sorry aku bukan tipe cewek yang suka bayarin pacar kok. Aku bakalan bayar sendiri. Ya aku tau kamu itu kan perempuan mandiri. Ya kan? Bilang aja kamu pelit. Aku tuh bukan pelit. Aku itu orang hemat. Ya beda. Iya. Hemat sama pelit tuh beda tipis. Yaudah kamu jangan lupa beli tiketnya ya. Beres. Ya udah sayang. Yes. Gue dibeliin tiket sama Gilang. Lo yang beli tiket? Atau cowo lo yang beli? Kepo aja lo. Mau dia yang beliin kek. Gue yang beli kek. Ya itu urusan gue. Makanya lo pacaran sama gue. Kalo lo pacaran sama gue. Pasti tiket gue yang beliin. Dan satu lagi. Untuk cewek secantik lo. Gue bakal beliin lo tiket yang Vivi IP. Serius lo? Duarius. Yaudah lo beliin gue. Ya kalo jadi cewek orang lain sih. Gue ogah. Ya itu mah namanya gak ikhlas. Bukan gak ikhlas. Kalo cowo lo tau gue yang beliin. Dia pasti bakalan marah dan tersinggung. Itu juga kalo cowo yang bener lo. Ya tau deh kalo Gilang gimana. Gue tunggu jawaban. Gue tunggu jawaban. Ini beneran nih. Jadi gue beli 5 gratis 5 tiket nih. Iya bener. Cariin lagi yang banyak. V nya gue gedein deh. Oh kalo salah nyari mah gampang. Ntar gue cariin ya. Siap. Ya. Thank you. Akhirnya gue bisa nonton gratis sama Yayang Kania. Oh ya ayah. Waho. Yang Nou. Yeah. Yang pertama Club. Yang tuh nah pelulang, Yang tuh nah pelulang, Yang tuh nah pelulang pun. Huh, aaah whileintan white, Yang tuh nah pelulang. Masa mama ga boleh kangen sama anaknya sendiri. Ma, biasa juga teleponan kok ma. Iya tapi sekarang mama mau ketemu langsung. Sekalian pengen sama temen-temen kamu, kampus-kampus. Ma, aku lagi pengen mandiri. Iya I know, I know. Boleh aja kamu mandiri. Tapi nanti setelah lulus kuliah, selesai kuliah semua. Baru boleh mandiri saya. Ma, kalau mama kesini aku tuh malu sama temen-temen. Malu kamu malu? Kok malu sih? Malu punya mama kayak gini? Eh bukan gitu, bukan gitu ma. Justru aku seneng ma. Punya mama yang perhatian, cantik, baik hati. Tapi sekarang mau pulang dulu ya. Nanti aku buang, oke? Aku janji. Iya ma. Oke ma, iya. Kapan kamu pulang? Minggu depan, minggu depan. Iya ma. Bener ya. Awas tuh. Dada mama. Dada. Dada. Terus murah. Terjangkau dengan kantong bapak. Siap pak. Siap. Tapi pak, masa bangunnya itu kayaknya gak bisa deh pak kalau secepat itu. Ya paling 4 bulanan. Itu gimana pak? Soalnya kan ini buat bangunan dua lantai. Kalau kamu gak bisa bapak akan cari kontrak lain. Eh ya jangan dong pak. Jangan-jangan. Bisa kok bisa. Nanti saya bilang deh sama tukangnya biar selesai dalam waktu 3 bulan. Gitu dong. Akhirnya gue dapet yang gratis gue tonton berdua sama kan ini ya. Oh iya Mahfdy. Kalau bisa desainnya itu segera kamu selesaikan secepatnya. Nah soalnya kan bapak sama istri itu harus kok receh ya. Kali saja ada yang gak suka dengan desain kamu. Ya kan? Iya bapak tuh tenang aja. Ini ya pak arsiteknya, desainernya itu top banget pak. Keren. Jango. Berpengalaman. Tau gak pak? Dia bisa desain yang keren. Itu sesuai sama karakter bapak dan ibu. Leda. Jadi bayangin pak nanti bapak sama ibu tinggal di rumah itu bakalan homie banget. Kamu ini bisa aja. Terus itu apa-apa budgetnya itu kira-kira kapan bapak bisa terima? Hmm secepatnya pak. Tuh. Bagus kamu. Ya sudah kalau gitu bapak ngajar dulu ya. Ya mari pak. Naga-naganya kayaknya ada bis antara mereka berdua. Gue harus deketin pak Haris. Jeng jadi ini tuh desain rumah sederhana buat pasangan suami istri. Dua-duanya ini dosen. Dan mereka punya dua anak. Eh tapi inget dong lo tolong desainnya yang bagus ya. Gue jamin dosen lo pasti suka sama desain gue. Sip. Eh betul lo tau gak sih dimana toko bangunan yang punya barang-barang kualitas nomor satu? Tau dong. Lo udah punya tukernya belum? Belum. Ciaaa. Lo bisanya apa sih sebenernya? Gak. Yasmen aja gue. Dasar lo lagian semua tawaran kerjaan lo terima. Padahal lo juga sendiri gak nguasain. Jang hari gini bukan soal nguasain. Yang penting terima aja dulu kerjaannya. Ya gak? Baru deh abis gitu pendelegasian. Bercuma dong kalo gue punya temen arsitek kayak lo terus gak bisa gue menfaatin. Bisa aja lo. Ya udah. Ntar lo kerjain yang bener kerjaannya. Yang bagus. Oke. Bye. Oh, aloh. Keketin aja. Eh cantik. Pengen apain? Balik. Balik ya. Gimana kalo ikut gue aja nonton konser seribu pintar? Emang lo punya tiketnya? Buat lo apa yang gak ada sih? Gimana? Mau gak? Ehm... Gimana ya? Ya udah, boleh. Ya udah, gue pukain begitu ya. Ya udah. Gue pukain. Pasti lagi nunggu gila? Kalau lo nonton juga. Ya iyalah, kan gue up to date. Palingan juga gilang lagi dagang. Kamu kemana aja sih? Tadi jalanan macet banget. Alasan aja kamu. Emang jalanan macet kayak otak kamu. Eh? Otak macet? Apa lo? Ngapain lo ngeliatin gue? Siapa yang ngeliatin lo? Gaya raja. Gaya itu lo ngeliatin gaya sinar. Eh? Ngapain sih lo gangguin pacar orang? Pacar sih. Aku tak menyangka bertemu kamu. Yang juga kekasih temanku. Kau curi pandang kepadaku. Aku tak berdaya oleh siapa. Aku tak berdaya oleh siapa. Aku tak berdaya oleh siapa ini. Mau dapet gratisan. Cekan kamu boong sama aku. Apa? Kamu mau alasan apa lagi? Kamu bener-bener kelewatan ya? Cokong gak modal. Tunggu dulu sayang. Eh gini aku jelasin ya. Kalo ada yang gratis. Kenapa kita gak ambil aja? Ya gak sih? Tapi kan aku dibayar ke kamu. Terus tiketnya buat siapa? Kalo kita pake tiket gratisan. Ya gini sayang. Aku jelasin pelan-pelan ya. Udah aku mau pulang. Aku melayang. Ku merasakan ketahan itu yang ku sebut jatuh cinta. Halo? Halo? Ya ya pak. Maudi. Bapak dapat penawaran menarik dari kontraktor lain. Kamu segera saja selesaikan proposal kamu. Biar Bapak sama istri Bapak itu bisa memilih mana yang sesuai, mana yang cocok untuk Bapak. Loh, loh ini maksud Bapak perayang rumahnya itu mau di tender? Ya iyalah. Bapak kan juga harus memilih mana yang sesuai, mana yang cocok untuk Bapak. Emangnya siapa sih pak itu kontraktor satunya? Kalian dengan anak fisik. Kok dia bisa tau? Ya Bapak juga kurang tau. Tapi kok sepertinya dia itu tau semuanya ya. Dan dia juga sudah mengajukan pengawaran ke Bapak. Heran. Maunya apa sih itu anak? Halo? Eh? Halo? Maudi? Halo? Iya iya. Siap pak, siap, siap. Saya siap ikutan tender. Iya iya iya. Terima kasih ya. Oke pak. Kok muka lo jadi tegang gitu sih? Ehm... Ehm... Gi, sorry ya. Kayaknya gue gak bisa ngelanjutin nonton deh. Gue harus nyelesaikan dulu kerjaan gue. Baru juga kita nonton. Ehm... Iya tapi ini urgent banget. Nih apa ya? Gue lanjutin aja nontonnya sendiri ya. Oke? Sorry banget ya. Ehm... Ehm... Keuntungan dagang kamu. Ehm... Bukan gitu sayang. Jangan panggil aku sayang-sayang. Kamu tuh bener-bener gak punya gengsi ya. Ehm... Ya bagus dong kalo orang gak punya gengsi. Berarti dia tuh orangnya jujur apa adanya. Tapi tuh aku gak suka. Kayaknya ngepagi harga diri aja tau gak? Udah. Udah aku mau pulang. Ehm... Lupa. Stin. Kasih! Kanian! Hah! Maksud lo tuh apaan? Pake mau ngambil proyek rumah apa hari segala lagi? Maksud apaan sih? Eh asal lo tau ya. Gue ini udah jadi kontraktor tunggal rumah apa hari. Tapi lo malah nikung gue. Siapa pengen nikung? Enak aja lo. Ya gara-gara lo mau ngerjain itu proyek. Sekarang kita jadi harus tender tau. Ya bagus kalo gitu. Bagus, bagus. Pasti lo mau main curang ya kan? Eh fitnah aja lo. Eh sekarang buktin aja ya. Kita persiapin diri kita. Kita liat siapa yang terbaik. Gimana? Eh pasti gue lah. Eh? Gue lah. Gue lah! Gue! 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 Bisa gak sih semenit aja kalian tuh gak ribut? Kita main jari aja. Astaga. Tio! 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 Tio. Tio! Carkat. Training solve kawan yang dipercaya. Tio! Tio! Oke! Bersama melukis cerita Sekaduga selamanya Bersama warnai indahnya dunia Menolehkan kisah kita sahabat Tak terpakas ruang Tak terpakas suku Tak selalu ada di hatiku selamanya Detik-detik berlalu Waktu tak mau menunggu Namun tidak bisa kukau mereka Kita jalan bersama Melukis cerita Pak, ini penawaran saya, Pak Harganya pasti lebih masuk akal Harganya lo suka nggak masuk akal Lihat dong harga gue Pak, dia pasti harganya lebih tinggi dari harga saya, Pak Pak, bahan material yang saya pakai itu lebih bagus, Pak Pak, pokoknya saya yang terbaik buat Bapak Ini bahan material yang terbaik, Pak Ini bahan material yang terbaik, Pak Ini nggak ngamung, Pak Saya nggak ngamung, Pak Saya benerlah, Pak Pak percaya Ini punya saya yang lebih masuk akal Tidak, 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 tidak Satu, 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 satu sn自由 Kenapa sih Khal, dari ini kamu ketemu kamu selalu Ajar di gue selalu aja berantem Kenapa… Karena dia duluan Dia duluan, Pak Dia duluan... Dia duluan, kimm Eh le ya.. Kasih preaching Ya Amerika, sekali lagi Lu danser Diam, diam, diam waduh bapak ini pusing sekarang begini saja bapak akan pelajari proposal kamu dan proposal kamu sekarang kalian keluar kalau kalian mau meladuk ribut silahkan jenuar pusing bapak ini ayo keluar get out misi pak misi ya pak assalamualaikum walaikumsalam ma eh ini dia anaknya pak kenapa ma mama mau nitip uang buat gilang tolong ya saya uang apa loh emang gila gak cerita tukangnya gilang yang benerin sofa mama iya kan pak jadi sofa ini gilang yang benerin bukan gilang tapi tukangnya mba 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 biina diambil uang pulsa tempat mas gilang kemarin biina nitip pulsa sama dia jadi bibi beli pulsa sama gilang mba tanya tanya aduh kalau besok si gilang yang menang tender aduh bakal keilangan kesempatan dapet untung gede nih gue aduh 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 ih lu mau makan atau ngelamun sih apaan sih lu bagiin gue aja gue nanya lu mau ngelamun atau makan ya makan kalau makan jangan ngelamun hmm eh gua denger gua denger lu mau ada nawarin proyek ya ya sama si gilang gitu kan lu tau sih tau dong tapi lu siap mental si gilang tuh pintar orangnya dia gak mentingin untung gede untungnya yang diambil tuh sedikit yang penting dagangannya muter lu gitu hmm makanya lu harus kasih harga yang murah di bawah dia sedikit aja pasti lu laku deh tapi harga gua kan gak mahal gua aja ngambil untung tuh aja dikit tau gak bagus tuh dia itu terlahir dari keluarga pedagang emang siapa sih bokap-nokapnya emangnya lu gak tau ya kalau gua tau gua gak nanya siapa sih lu beneran gak tau lu tuh sebenernya mau ngasih tau gue apa enggak enggak hahaha udah gak penting yang penting selalu fokus sama bisnis lu supaya lu menang oke selamat pagi cantik ya ampun juteka amat sih eh cewek cantik kayak kamu itu jangan jutek-jutek kenapa nanti cantiknya ilang loh apaan sih kamu basi tau eh bagi aku kamu gak pernah basi kok apaan sih aku mau marah sama kamu ya yalah tiap hari marah gak bosen apa eh liat deh aku bikin baju kayak gini bagus gak ya bentar bentar aku juga bikin baju buat kamu khusus buat kamu supaya semua orang tau kalau kita ini soulmate bagus kan cocok gak sama aku cocok banget suka aku ganti baju nih ya iya wawdi ya ampun wawdi wawdi lu apaan sih buru-buru banget ini ini itu peye pesenannya bu mirna sejak kapan lu jualan repi ya gini nih ya tetangga di kosan gue itu kan suka bikin peye pas banget si bu mirna itu kemarin bilang kalo dia lagi mau beli peye buat acara keluarganya ya udah gue bawain aja kan lumayan ya oli toli yang biasa aja dong sebenernya jualan apaan sih segala macem ada ya ya kan lo tau nih falsafah gue apa lo gak ada apa lo mau gue ada nah aku lo tau adih norak kayak SPG coklat edisi full time lo ngomong apa norak kayak SPG coklat edisi valentine eh sirik bilang aja lo ngiri sirik ngiri sama lo berdua idih gak banget gue eh udah 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 sayang ya udah gak usah diladenin liat aja pasti dia bakalan kalah dalam pertarungan eh lo yang kalah lo yang kalah hey eh eh ikut bakti sosial juga lo wuuuuh iya di ikut juga ya iya di ikut bakti sosial lo lang bakti sosial tapi lang bajunya enak banget lo terus adem keren terus pasti dapet gratisan ya iya iya bu iya beneran adem nih iya beneran beneran puset dibuka banget dosa gue sama di Oh jadi baju ini gratisan? Kamu bilang baju ini kamu pesen buat khusus kita berdua? Gini Kamu apa? Gini, gini Kamu bener-bener kelewatan ya? Kamu udah bikin aku malu Mulai sekarang, kita putus Serius pak? Saya nih yang menang tendernya? Iya serius, masa sih bapak itu bohong sama kamu? Suwel, sumpah, bener Ya Allah, alhamdulillah makasih ya pak Sekarang kamu segera kerjakan Karena bapak mau rumah bapak itu cepat dimangun Biar bapak itu gak kotak lagi Iya, siap pak, siap pokoknya bos Tos 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 Sama tuh muka kayak kertas tuh abis diwil-wil Dih, diem doang lagi Sosok gak denger Eh, gilang Tapi nih ya, kalo lo denger berita ini nih Muka lo tuh bakalan makin kusut kayak dompet akhir bulan Yang kucel karena jamuran Jadi gini nih Nggak tau gak Jadi Gue ini Gue menang tender bangunin rumahnya pak Haris Yaaay Keren kan gue Keren banget kan gue Hellah, sosok diem lagi Kok lo gak pingsan sih dengernya? Kayak patung lagi lo, diem doang Eh lo jangan stroke ya gara-gara denger berita bahagia gue Why? Eh Sosokan cuek Paling tuh dalam hati udah Jadi gila nih putusin Pantesan Tadi tuh ya gue ngeliat dia Muka itu kayak kertas lencek Aduh kasian banget Eh kok kasian sih? Malahan Alhamdulillah Karena si gilang akhirnya bisa lepas dari cewek manja dan gak mandiri Dan super nyebelin itu Gapap Cele Yang naksir lo gilang Aduh kesempatan dong buat lo Iya gak? Eh enggak ah Aku udah capek dicuekin sama dia Kok gitu? Tapi kan ini kesempatan yang bagus Peluang yang bagus banget Eh? Oh gak? Yakin gak mau Udah males Karena gue udah punya gebetan baru Oh ya? Kok lo gak cerita sama gue? Eh siapa sih Tick? Cerita dong Siapa? 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 Enggak tau gak ya? Enggak tau gak ya? Enggak asik banget sih lo Eh bener-bener Bentar ya Halo assalamualaikum Waalaikussalam Nak Nak Kamu udah beliin obat buat ayah Ah Belum bu Emang obatnya udah habis ya? Iya sayang sudah Kalau beneran nanti sekalian beliin yang lain Soalnya ada tambahan obat Tambahan obat lagi bu Emang bapak sakitnya tambah parah bu Iya dong Tadi waktu prisa ke dokter Dokter bilang kalo ayah dalam minggu ini gak sembuh Ayah harus diopnam Diopnam bu? Iya Ya udah kalo kamu gak bisa gak apa-apa dong Enggak, enggak, bisa-bisa Mau deh bisa kok bu Ibu SMS-in ke aku ya Obat apa yang harus aku beliin Nanti aku beliin obatnya Iya dong Maafin ibu sama ayah ya dong Selalu nyusahin kamu Enggak kok bu Aku sama sekali gak ngerasa disusahin sama ibu sama bapak Yaudah Sekarang kamu belajar dulu ya Maaf ya do Assalamualaikum Iya ibu Modi Hah? Bokap lo kenapa? Eh Nanti gue denger Enggak ada kata-kata opnam Enggak, enggak, bokap gue belum di opnam kok Cuman Kalo dalam seminggu ini belum ada perubahan Ya terpaksa karena dokter bokap gue harus di opnam Oh aku sabar ya Semoga aja bokap lo ada perubahan Terus bisa balik sehat lagi Amin Ya udah tik berarti Sekarang waktunya gue Buat semangat cari duit lagi Gimana? Kalo lu tarik pelanggannya Gilang Gilang pasti lagi gak semangat jualan Lu tawarin semua dagangan lu ke pelanggannya dia Ia udah cemur banget Tika Aduh Iya bener Ya Bagus Oke deh Ya kalo gitu gue cuman dulu gak apa-apa kan ya 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 udah Sukses ya Thank you Good luck Good luck Tepat takar ruang Seperti ada yang sedang kau sembunyikan Dari ku Dari ku Untukkan saja apa yang kau rasakan Jangan terlambat untuk mengatakannya Kebohonganmu Mestikan terunggahkan selalu Begitu Ternyata Kau seliku di belakangku Kau main hati dengan dia Kau main cinta dengannya Ternyata kau Kau seliku di belakangku Kau main hati dengan dia Baiknya kau pilih saja Kau main hati dengan dia Atau aku Eh Faudy Lu ngapain sih namorin bareng ke pelanggan gue? Pelanggan lo pelanggan lo Gak ada pengkotak-kotakan pelanggan tuh gak ada Semuanya tuh sama aja tau gak? Eh Gak ada yang sama Ngapain lu ngambil pelanggan gue? Eh lu nyadar dong Yang selama ini suka nikung pelanggan gue siapa? Oh lu kan? Ya lagian salah lu sendiri gak dagang-dagang Eh hari gini gak ada pelanggan yang nyari-nyari barang kalo gak ditawarin Ngerti lo? Putus cinta sih boleh Tapi masa nyari duit mau putus juga Terus lo mau hidup lo berakhir Cuman gara-gara lo patah hati gitu Kok lo tau gue putus cinta? Ya gue sendiri juga heron Lo yang putus cinta terus sekampus pada tau semua Kayak lo selebriti aja Bener juga ya Ngapain juga gue pikirin Dia yang seneng menang gue rugi Itu tau By the way Kok lo perhatian sama gue? Ih Kok lo GR sih? Sekarang apa yang perhatian sama lo? Udahlah gak usah menghindar Lagian juga gue gak bakal suka sama lo Eh Siapa yang mau disukain sama lo? Udahlah Aduh 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 Apaan sih? Gue perhatian sama dia Ih Gepang jadi orang Tapi iya sih Gue belakangan ini Kenapa kepikiran ya? Jadi kasian gitu loh sama dia Semangat dagangnya tuh sekarang menurun Hilang malah Kenapa sih gilang tuh? Ihh Kenapa sih? Aduh Aduh Maudie 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 Ngapain sih lo mikirin dia? Udah Yeramat Aduh Orderan orderan Iya bener Maudie cariin gue tas cewek branded buat nyokap gue dong Bentar lagi doi ulta Secepetnya ya Eh tapi budgetnya gak sampe 500 ribu Oke? Oke Siap Yap Tunggu-tunggu Tas branded Murah Berkualitas Aduh dimana ya? Ehm Gue berarti harus hunting dong nih Coba deh Halo Mbak Ehm Disitu jual tas branded gak? Hah? Enggak Aduh Ehm Mbak tau gak ya dimana gitu toko yang jual Yang harganya juga masih gak terlalu mahal gitu Oh bunga butik ya Ehm Dimana ya itu Mbak? Ehm Cipete Oke 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 deh kalo gitu Ya Makasih Mbak Nih Nih Ya Bu Ini kayaknya kamu harus rubah deh outlet ini Ganti yang model baru Yang warna orange Warna merah Ini kan udah model lama Ya? Ya Bu nanti saya ganti Si Gilang belum ambil barang lagi ya? Ya Bu Katanya dia bete Bete kenapa? Waktu itu saya coba WM Mas Gilang Gak sih tau kalo ada barang baru Mas Gilang bilang Dia lagi gak semangat abis putus sama pacarnya Oh Abis putus Ya bagus lah Soalnya saya juga kurang suka sama pacarnya Orangnya manja beda semangat Ini juga nih harus kamu ganti nih Ini model lama juga Kamu perhatiin dong Hmm Ada yang bisa dibantu Mbak? Mbak Saya lagi nyari tas branded yang cocok buat ibu-ibu gitu deh Tapi jangan yang mahal juga sih harganya Coba sebelah sana Ah Dek Oh iya Tante Ini banyak loh disini Ini mungkin cocok Mau dijual lagi ya? Iya Tante Pasti adanya masih kuliah? Kau Tante tau sih Iya Tante tau soalnya Anak Tante juga kuliah Terus Tante kasih uang Dia malah gak mau Dia seneng dagang Berarti anak Tante Ini kayaknya bagus loh Ini tas branded Model baru Cocok buat ibu-ibu banyak yang suka Oh gitu ya Tante Cuman mungkin aku ambilnya besok gak apa-apa Tante Gak apa-apa Tapi harganya dikasih reseller kan Tante Oh iya pasti dong Pokoknya buat kamu Saya kasih diskon 25% Terserah nanti kamu mau jual ke customer-nya berapa Kamu apa lagi Beneran Tante Aduh ya ampun makasih ya Tante Tante baik banget sih Nanti aku bakalan jadi pelanggan paling sering kesini deh Janji Makasih loh Mau di foto kan? Iya aku foto dulu ya Tante Duh kamu ini udah cantik Terdagang Ulet orangnya Tante seneng loh liat tipe-tipe Tipe gadis-gadis seperti kamu Terima kasih Tante Sebentar Tante Ini ada yang warna Oke Ini warnanya ini ya Oke Udah Tante Ya Ada yang keren juga coklat Banyak kok pilihannya Ya udah kalau gitu aku balik dulu Nanti aku tunjukin dulu fotonya aku beli Ya pokoknya nanti ini tinggal kirim gampang kok Makasih ya Tante Ya sama-sama Hah? Hilang beli disini juga? Waduh gue harus menghindar nih Jangan sampai dia tau kalau gue beli barang disini Eh Maudi Ngapain lu disini? Ehm Oh Lu mau beli tas disini ya? Tau dari mana tempat gue beli tas? Hah? Lu pasti ngikutin gue Ayo ngaku Ngaku Lu apaan sih? Enak aja lu Kok motornya gilang sih? Gilangnya mana? Eh Bang 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 Tunggu, tunggu, tunggu Lu ngapain sih lu ngikutin gue? Eh Lu itu ngambil pelanggan gue Sekarang gak ada lagi yang beli sama gue Ya derita lu lah Ragian Berputus baper Ih nangis termehek-mehek Lebay lu jadi cowok Lu ngambil kesempatan dalam kesimitan ya? Apaan sih lu? Aku aja lu Ih Maka aja Eh buset dah Barunya naik udah perang mulut Eh Masa pacaran itu Masa penyesuaian Makanya saling pengertian aja dah Siapa pacaran? Siapa pacaran? Lah Bukanya Kalian yang pacaran? Ih Oh gak gue Gue pacar lagi Ih Ih Oh gak gue Amit 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 Gue yang amit 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 gue Amit amit gue Tuh kan Mobilnya mogok kan? Makanya yang pada berantem Jadi mogok dah mobilnya Ya terus gimana dong bang? Ya gak tau Lihat dulu rusaknya Ya kalo kakak sama mba mu ganti angkot Ya silahkan Kalo mau nunggu Ya gak apa-apa Lalu turun dulu deh lo Turun gue mau turun Masih lama gak bang? Ya lihat dulu Lapan yang rusak ini Waduh Itu starternya lagi Ini dimana ya? Apa bang? Apa bang bang? Semangat tamat Terus starter Oh Terus starter Let's Balik Ada nih bang Harganya murah Kualitasnya bagus Tinggal dikirim Mau gak? Bagaimana lo tau? Ada nih bang Cepetan mau gak? Ya udah dah Mudah Oke Selesai Cepetan Hahaha Woi Transaksi udah selesai Kenapa bisa cepet gitu sih? Ini kan mainan laki-laki Mainan perempuan itu Make up Nih bang Lo ngapain turun disini? Emang rumah lo dimana? Eh Ini gara-gara gue ngejar lo Motor gue jadi gue parkir di butik Ya salah lo sendiri ngapain lo ngejar-ngejar gue? Lagian kenapa mesti turun disini? Lo juga ya? Kenapa gue turun disini? Gapain gue turun disini? Gapain sih lo? Gapain sih lo? Gila liatin gue kayak gitu lagi? Gapain sih lo? Gila liatin gue kayak gitu lagi? Lo haus gak? Ya... Iya sih Kita minum dulu Nah Lo dinjual tau Udah tenang aja Gue yang traktir Gue kan baru dapet untung Yaudah Iya iya Oke Bokap sama nyokap lo itu dagang? Engga Terus lo kok jago dagang? Ya emangnya kudu punya bokap nyokap jago dagang Terus nurunin bakat dagangnya ke gue gitu Engga kali Mampuan lo jago dagang itu dari mana? Yaelah Jualan itu kan ilmu gampang lang Ada barang Terus tawarin deh Harganya cocok Kasih Bener gak? Jadi kan gak perlu lah Kita turunan pedagang Atau Jadi orang padang tuh yang jago dagang Ini kan kerjaan cuma untung-untungan doang Engga sih Terus lo sendiri kenapa jadi pedagang? Di kampus lagi Padahal Menurut gue tampang lo Engga pedagang banget sih Ya emang sih Temen gue juga bilang gitu Tampang gue tuh gak ada tampang pedagang Tampang gue cocoknya Ketau gak? Jadi model Ya tapi mau gimana Masih Kan nyari duit di Jakarta itu keras Emangnya Orang tua lo kerja apa? Orang tua gue gak kerja Ya makanya gue harus dagang buat ngebelayain hidup gue Sama kuliah gue Pasti nasibnya sama sama gue Orang tua gak mampu Sementara Harus bertahan hidup dan bisa kuliah di Jakarta Tampang-tampang Tampang sih Tampang sih Asik sneakers gue lakuk lagi Aaaaah Dih Gaya Wuh Lang Harga sneakers di lo kan murah tuh Gimana kalo So, gue beli sneakersnya di lo aja. Tapi ntar lo kasih pick ke gue gitu gimana. Ya, gak usah kali. Ntar biar gue kasih aja nomor distributornya. Biar lo langsung ke dia. Hah? Beneran gak apa-apa? Iya. Kok lo baik banget sih sama gue? Makasih banget ya? Makasih banget. Aduh, gue makasih banget sama lo pokoknya. Makasih, makasih, makasih. Sorry, 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 sorry. Gak apa-apa lagi? Pegang aja, serius. Enggak, gue. Gue anaknya free banget, serius. Gue gak suka aja, kok. Jomlo, 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 gue jomlo. Apahalian sih lo? Ya, kan dong? Gak mau deh. Eh, itu kok kenapa gak diminum? Lo mau nih, buat lo jadi. Enggak, dari tadi gue liat lo pegang-pegang doang. Gak minum, minum dong. Ntar aja buat di jalan. Yang terindah untukku Menjadikamu Arti hidupku Maukah kau berjanji padaku Tepikan hatimu Untuk sehati Kita jalani Hidup ini Bersama berdiri Untuk lomba lain Bencari aku Belabu di hatimu Sungguh kamu Ku memilihmu Menjadikamu Yang terindah untukku Menjadikamu Udah sama kan ya? Harusnya sih Sama ya? Yaudah, Pak. Gimana? Ya udah. Ternyata seru juga ya? Kalau kita kerja se-tim kayak gini. Iya dong. Kan keuntungannya jadi berlipat. Ya gak? Tau gitu sih dari kemarin kemarin. Dari tadi lu kemana aja sih? Gue tuh nyariin lu tau gak? Bergaul sama pedagang gak jelas kayak begini. Eh, Gi, gue sama Gilang ini lagi join ada kerja sama. Kan kayak gitu dong ngomongnya? Ya ampun, Maudi. Mendingan lu buka toko yang jelas butik kayak apa kayak gue modalin deh. Asal lu jangan berlalu sama dia nih. Gi, enggak ya. Gue gak mau. Gue sama Gilang emang sama-sama pedagang. Gak kayak lu anak orang kaya. Maudi, Maudi. Lu tuh cantik, gak pantas kayak beginian. Udah lah, yuk, pulang sama gue aja yuk. Apaan sih lu? Udah deh, gue tuh sampe Gilang abis ini mau jalan lagi. Berhenti dong ngerecokin gue. Gilang? 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 Kau lebih sesama cewek itu? Sayang, sayang. Kamu kenapa sih dari tadi cemburu terus? Kamu cemburu ngelait Gilang jalan sama Maudi. Siapa yang cemburu? Aku gak cemburu. Aku cuma bingung aja kenapa dia bisa deket. Padahal dia kan musuhan. Ya lagian wajar aja. Pedagang deket sama pedagang. Ya gak wajar itu kalo cewek cantik deket sama pedagang. Kok kamu jadi hina Gilang gitu sih? Kok kamu jadi bila yang Gilang sih? Aku sekarang pacar kamu loh. Maudi pulang kampung? Iya. Bokapnya sakit keras. Kok dia gak bilang sama gue kalo bokapnya sakit keras? Ya gitu deh si Maudi. Dia kan gak mau sampe orang-orang sampe tau keadaan dia. Terus minggu lalu juga nyokapnya bilang kalo bokapnya tuh keadaannya gak ada perubahan dan harus diopname. Ditambah lagi dia harus nagih ke para pelanggan ya kan? Uang dagangan dia. Jadi dia baru hari ini bisa pulang kampung. Yaudah. Gue minta alamat Maudi sekarang. Ya ampun Maudi. Kalo kok ditelepon susah banget sih. Aktif lah ya. PEMBAL loyalty Terima kasih. Terima kasih. Mama lihat kesihit banget. Terus menarik gitu loh. Gigih, kelihatan gigih. Gak kayak pacar kamu itu tuh. Tukang protes, terus dia gak suka kalau punya pacar pedagang. Jadi Mama juga gak suka makannya ya? Enggak. Mama gak suka sama dia. Oh iya? Terus kenapa sama cewe itu? Ya Mama sih berharap mudah-mudahan kamu bisa dapat pacar. Ya tipe-tipenya seperti yang Mama ketemu di butik itu. Mandiri, gak manja. Terus bisa kamu anggalin. Hopefully ya. Eh Maudie. Kenapain lo disini? Apa cewe yang Mama maksud itu Maudie ya? Hei. Tumben lo manggil gue kesini? Ada apaan? Lo cintakan sama Maudie. Lo tau dari mana? Dari anak-anak kampus lah. Masa dari medsos? Emang lo artis? Ya udah kalau emang iya gue cinta sama Maudie. Emang kenapa? Ya gue juga cinta banget sama Gilang. Bentar-bentar. Bukannya lo udah pacaran sama Jerry ya? Gue gak cinta sama dia. Dia tuh cuman buat pelarian gue aja. Terus? Gue mau ngajakin lo kerja sama. Hah? Kerja sama apaan? Nanti gue ceritain. Bu, ya ibu ada temen kamu dari Jakarta. Mana aku bu dari Jakarta? Iya katanya temen kampus. Siapa ya Atika? Ya udah temuin aja dulu. Kasian nungguin. Biar ibu yang terusin ya. Ya udah bentar ya ibu ya. Halo lo. Hai. Tau dari mana lo kalo gue disini? Gue tau dari Atika. Ya terus lo mau ngapain? Kesini tuh mau ngapain? Gue... Eh sorry nih gue baru tau ternyata. Lo itu udah gang kesana kesini. Gue tidipin keluarga lo. Oke. Terus setelah tau lo nyesel dong kenal sama gue. Eh bukan-bukan gitu, bukan gitu. Justru gue seneng bisa temenan sama lo. Dan gue nyesel kenapa gak dari dulu gue temenan sama lo. Serius? Eh. Gue rius banget. Gue nanya gak? Muka lo sakit udah lama? Sekitar... Tiga tahunan. Tiga tahun? Susah kita apaan? Awalnya tuh bokap gue stres. Dulu dia kerja di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Bokap gue ngejabat. Kayak jabatan di sana. Bisa dibilang... Keluarga gue waktu itu berkecukupan. Tapi di tengah-tengah ada... Ada salah satu rekan bokap gue... Yang iri sama bokap. Terus berusaha ngejatohin. Jadi bokap gue di fitnah. Kalo bokap gue tuh ngegelapin dana perusahaan. Jadi perusahaannya nuntut. Kalo bokap gue gak ngeganti biayanya... Bokap gue bakal di penjara. Ya akhirnya harta keluarga gue habis. Jadi jatuh miskin kayak gini deh sekarang. Ya bokap sih mutusin buat pindah ke kampung. Ya tapi gimana? Karena gue kan tetep harus survive di Jakarta. Buat ngerusin kuliah gue. Makanya lo dagang kesana kesana gitu. Ya sebenernya gue trauma sih sama bisnis. Lo tau gak sih? Yang ngejatohin bokap gue itu. Dia tuh sebenernya pebisnis yang udah lumayan besar. Bahkan gue pun juga trauma. Buat bisnis itu trauma banget. Tapi ya mau gimana? Kalo gue gak dagang nih. Hidup gue bakal kayak gimana gak bayang deh. Iya. Oh iya. Dagangan lo lancar kan? Biasa aja. Maksa sih biasa aja? Kan gak ada saingan gak ada gue. Ya udah ntar kalo gue udah balik ke Jakarta. Kita kerja sama lagi. Gimana? Gey. Eh, Lang. Ini barang-barangnya yakin gak mau kita hantar sendiri aja. Enggak. Karena orang dari kantor jasa pengiriman bakal ngejemput barang-barang ini. Karena mereka udah tau barang-barang apa. Yang akan diantar sama mereka. Ya... Oh... Sia... Wih, beli itu penawaran dari jasa pengirimannya. Ya... Tunggu, nanti. Gua angkat telefon belanya. Iya, gapapa. Biar gua aja lagi, Ben. Oke. Eh... Halo, Pa. Oke, oke. Besok malam, kan? Iya, iya, Pak. Iya. Oke, Pak. Ya... 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 Sangat. Mas, jasa pengiriman yang udah dipesankan? Iya, 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 Mbak. Barang-barangnya. Mas... Comben ya, Mas. Dijemput segala ini barang-barangnya. Iya, Mbak. Baru kali ini. Oh... Langsung diantar ya, Mas, ya? Iya, Mbak. Makasih, Mas. Ya, Mas. Ya, Mas. Ya, Mas. Ya, Makasih. Bagus. 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 Oh, kira dia mau mundur. Beres deh. Iya. Eh? Hah? Kok tadi ga dikasih nasi pengirimannya, ya? Oh, iya? Iya. Lupa, kan? Berarti gue harus nyamperin mereka lagi, dong? Wah. Sama juga ada wongongong. Ya, gila lagi, Ian. Lo sih dibilangin tadi, kan? Hmm... Ya udah, gini aja deh. Begitu gue harus ke kampus. Gue ada kelas. Lo sendirian gak apa, kan? Gue harus ikut temenin lo. Eh... Gue antar, ya? Gak usah. Gue usah sendiri kok. Udah deh. Mendingan lo urus aja dulu tadi tuh, bareng-bareng lo. Gampang. Ntar juga di-report. Lagian juga mereka megang nomor telepon semalamat gue. Udah deh. Lo kalo gue mau antar. Gak usah nolak. Karena nganterin lo itu. Lebih penting daripada ngirim semua barang-barang itu. Hmm... Ya udah deh. Ya. Ehm... Tapi... Gue tetep mau kita datengin dulu kantor pengiriman barang itu. Ya? Ya jujur aja, meskipun ikutan di barang-barang lo, tetep aja gue gak tenang. Eh... Tandanya lo care sama lo gue. Ya... Itu lo ke-GR-an barusan. Gue bukan care. Ya... Gak usah bohong. Ih, bukan GR. Ini kalo gak karena gue juga dropship dari lo, gue gak bakal mikirin segininya kali. Eh... Care-care aja. Eh... Apa sih? Enggak. Enggak. Serius. No, no, no. Sini nih. Spidul gue. Yoi. 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 Pak! Mas! Apa-apa ini? Eh! Mas Tunggu apa ini? Ha? Ganti barang-barang lo, so batu-batu begini. Ha? Ma-ma-maaf, Mas. Bang. Gue yakin ini bukan niatan mereka nih. Lo berdua sama aku deh. Ini disuruh sama siapa, Mas? Siapa yang nyuruh? Hmm? Aku, Mak? Oh, lo gak mau ngomong? Gue laporin polisi ya? Iya, Mas. Kami disuruh. Bahkan ya sama Mas Rugi. Kan ya sama Rugi? Apa temunya? Apa sih? Akhirnya kamu dateng juga. Aku gak ngerti kenapa kau bisa sejati tuh sama aku. Maksud kamu apaan? Ganti-ganti barang pesanan langgananku sama batu. Kamu ngomong apa sih? Alah, udah deh. Gak usah bohong. Orang dari jasa pengiriman udah cerita semuanya sama aku. Dan sekarang, Maudie akan nemuin Bugi. Orang yang kamu ajar kerja sama. Iya, aku yang ngelakuin. Maksud aku... Aku ngelakuin itu karena aku gak suka kamu deket sama Maudie. Aku maunya. Kamu balik lagi ke aku. Kok mau egois sih? Kamu kan ada pacaran sama si Jerry? Semua kamu juga tau kok. Ya, tapi aku sukanya sama kamu. Aku gak suka sama dia. Sorry. Kita udah putus. Ngerti. Kamu suka ya sama Maudie? Gilang. Gue minta maaf deh sama lo. Gue sorry banget. Tapi gue ngelakuin ini semua karena gue suka sama lo. Lo ngerti gak sih? Suka gimana? Lo tuh gak mikir ya? Lo kayak gini itu sama aja lo matiin usaha gue. Lo tuh ngilangin pembeli-pembeli gue sama Gilang. Justru itu. Itu yang gue gak suka. Lo bisnis sama Gilang. Eh, Bugi. Lo denger ya. Lo gak punya hak apa-apa. Lo gak punya hak buat gak suka atau suka atau ngatur-ngatur gue. Gue sama Gilang itu lagi bisnis. Lagi usaha, lagi kerjasama. Maudie, kalo emang lo mau kerjasama bisnis atau peluang dagang yang beneran nih ya. Lo ikut deh sama gue ntar malem ya. Gak usah sama Gilang. Gini nih, gue kenalin lo sama bosnya bokap gue. Ntar malem dia ada pesta. Ya gitu lah. Apa hubungannya sama gue? Jadi, bosnya bokap gue nih suka bantu anak-anak muda yang punya semangat tinggi dalam berbisnis. Dia nih kok ngelomerat lo. Gue gak butuh kok ngelomerat, Gi. Aduh, please lah. Please, gue mohon sama lo ikutlah. Seenggaknya dari lo dateng ke pesta itu, lo bisa dapet peluang dagang. Yang beneran, Maudie. Maudie, please lah gue mohon sama lo. Kalo emang lo gak mau peluang dagangnya, seenggaknya lo bisa curi ilmu kan dari dia. Mau ya? Itu dong. Ya, Pak. Silahkan dibangun. Ya, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya Bugi, Pak. Anaknya Pak Hartono. Oh. Kebetulan, Bapak saya malam ini gak bisa hadir, Pak. Karena gak enak badan. Eh, sayang mau wakilnya Bapak saya. Oh. Jadi, Bapak kamu lagi satu? Iya, Pak. Ya, semoga saja lekas sembuh, ya. Terima kasih banyak, Pak. Oh, iya. Ini perkenalkan teman saya di kampung. Namanya Maudie. Dia salah satu mahasiswi yang semangat sekali dalam berbisnis, Pak. Wah, kalo gitu sama dengan anak saya. Malah anak saya tidak sama sekali mau dibiayai sama orang tuanya. Emang anak bapak siapa? Eh, sebentar. Saya panggil, ya. Gilang! Gilang! Ini Gilang putra saya. Senengah dagang. Padahal... Maudie? Gilang. Gilang? Loh. Kalian sudah saling kenal? Eh, mereka ini teman kuliah, Pak. Wah, kalo tau kalian sudah berteman, kenapa kalian gak membentuk usaha saja? Kalian masih muda. Seharusnya kalian bisa menciptakan lapangan kerja. Kami cari kemana-mana. Tau gak teman-temannya papa tuh pada nyariin kamu. Kamu nawarin barang apa sih sama mereka? Semua pada nanyain loh. Hah? 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 Kamu ingin datang ke butik saya kan waktu itu? Iya, Tante. Jadi Tante mamanya Gilang. Gilang, kamu... Kamu kenal ya? Iya. Mereka teman kuliah aku. Bagus dong kalo begitu. Makasih ya udah pada dateng ke acara ini. gefallen! Oopi dariётся... Gue kelain lagi afraid bureau hari dan pagi ke teman-pereho. Oopi dari pen 직접 namai dimなんだ beluku. Bentٍ AH2 czas kenda ke Record High when GOsMAN Ini dia, sebagai tepat nggak agung ya tapi memang cifra itu. Atau kan masuk potang keperluakan tardi. Kulihat iklimu, lepet tak karuang Seperti ada yang sedang kau sembunyikan Dari ku, dari ku Upangkan saja apa... Nanti sih, minta-minta terus Nah, gue tuh kecewa sama lo Lo tuh udah ngebohongin gue selama ini Lo bilang sama gue apa, ha? Lo anak gak mampu Lihat temen-temen orang tua lo tuh berkecukupan, kan? Sorry, sorry Gue, gue cuma takut kehilangan lo Gue takut kalo lo tau kondisi orang tugas benernya Lo pasti akan ngejauhin gue Lo kan trauma sama pebisnis Ya tapi gak semua pebisnis gue sama ratain, Lang Kan gue bilang sama lo, gue trauma sama pebisnis tuh yang curang Kayak orang yang udah pernah ngejatuhin bokap gue Udah lah, gue kecewa sama lo, gue gak mau deket lagi sama lo Gue gak maksud bohong sama lo Oke, gue cuma pingin jadi gila gak padanya Gue gak mau dibilang orang sebagai anak yang cuma manfaatin fasilitas dari orang tuanya Gue pingin apa yang gue dapet itu dari hasil keringat gue sendiri Iya, gue tau, Lang Gue bisa liat itu kok dari diri lo Gue tau lo itu mandiri Lo gak pernah kan banggain apa yang dimiliki sama orang tua lo Berarti lo gak marah kan sama gue Iya, mana bisa sih gue marah sama lo, Lang Lo itu terlalu baik Justru gue kagum sama lo Lo anak orang kaya Tapi lo sangat mandiri Tungguan lo mau uji gue Oh iya Pantes dari tadi tuh mendung tapi gak hujan-hujan Ternyata lo mau uji gue Kok lo GR sih? Nyebelin deh Kebiasaan udah, gue mau pulang besok mau ujian Eh, gue belum selesai ngomong Bodi Lo tuh mau ngomong apa lagi sih Lang sama gue Lo cuma pengen bikin iri gue kan Karena stikas lo lagi laku, gitu Gue pengen bilang kalo gue cinta sama lo Gue suka banget sama lo Dan gue gak mau lo nolak cinta gue Gue gak ngerti dalam lo tuh ngomong apa sih Oh iya I love you Kok lo diem aja sih? Oh, gue tau Lo diem ini karena lo juga cinta kan sama gue I love you too Shhh Seolah tak akan berpisah Tetapi berjalannya Wah tauah sih Semua harus terjadi apa adanya Kita tak mampu menelak Jika langkah hidup kita Telah berbeda Apa lagi sih pak? Tuh makanya kalo beli tas yang branded dong pak Mama kan malu sama temen-temen mama yang lainnya Tasnya bagus-bagus Yaudah nanti papa tanya temen papa dulu Dia biasa nyari tas branded yang lebih bagus Tapi harganya miring Bentar ya gue mau nawarin tas branded gue dulu Gue denger duluan Gue denger duluan Gue duluan yang denger Gue yang nawarin pokoknya gue Tidak, pegang gue 干 gak pengen欢 Kan gak uneven up Gue yang being Mcinkum Look gue Go, ibu Pak Es klip Gue diberi tiket sama Gilang Yang masasanya denger dia dulu Tetangga gue de� Is... Wow gak pernah kan pegangnya Aduh, kaget. Lupa ngomong.